assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meraview mod busi terbaru disini telah rilis armada bus baru ya yaitu bus Basona indah dengan menggunakan model body xhd sr2 xhd prem ya dan untuk modnya sendiri ini dari Mas Sangka Sabutro dan juga Pak Farid Matiawan dan untuk statusnya adalah sel untuk livernya sendiri ini rakitan dari saya untuk faktornya dari grong dan untuk beberapa part ada yang saya dapatkan dari YouTube dan juga ada yang dari Google Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung aja ya kita review seperti apa untuk bus dari PO Pesona ini Pesona indah ya terutama bukan Pesona aja kalau Pesona kan Mas Fahit kalau Pesona indah itu adalah PO virtual yang ada di busit Oke langsung aja kita review untuk sesenya sendiri ini ini menggunakan Hino RK8 namun dulu itu bisa ditopang dengan body xhd ya atau extra headdeck nah untuk bagian atas disini terdapat xhd prem dan juga dibawahnya ada pariwisata ini kayaknya kurang muncul mundurin ya Pak kita mundurkan atau menghalangin trafik nggak apa-apa ya karena ini trafiknya agak gini ya Emang gini untuk trafiknya dan untuk bagian top itu ada stiker xhd CR2 ya namun nggak begitu kelihatan karena silau untuk bawahnya lagi di bagian ngaca kedua itu ada website dari Pesona indah bus lalu dibawahnya lagi ada Pesona indah PT Pesona indah sejahtera lalu untuk dibawah itu yang berwarna putih itu adalah hiasannya garnish yang apa ya itu tambahan aja sih teman-teman jadi itu bukan aslinya biar enak lah ya untuk dipandang nggak polosan gitu aja gitu ya karena kalau dilihat dari dekat dilihat itu kayak gini itu kurang naturalnya jadi lebih bagus kalau di foto seperti ini tuh lebih gagah ya ini untuk aslinya itu gen3 gen3 itu seperti yang digunakan pada SR2 panorama ya kalau nggak salah itu dan untuk bagian tengahnya itu tidak ada tangan jadi polosan kalau ini saya kasih garnish berwarna agak kekromen gitu ya jadi lebih eye-catching lagi itu ya dan untuk bagian lainnya standar ya untuk bagian lainnya namun kalau saya tuh lebih suka yang generasi yang kedua ya untuk pampernya itu kalau yang pertama itu kan ada semacam lampu bulatnya kalau yang kedua itu ciri khasnya ada semacam semacam aluminium ya di bagian tengahnya gitu ya Oke langsung kita ke bagian samping kanan ya kalau samping kiri kan mudah biasa ya pintunya juga berada di bagian belakang kanan oke kita review untuk bagian depannya disini ada good design Indonesia yang menjadi ciri khas dari bodi buatan laksana lalu dibawa nomornya ini atau dibelakangnya terdapat bus pariwisata lalu untuk dibagian belakangnya juga ada pionier of safety ini adalah stiker laksana yang terbaru lalu dibagian atasnya disini ada premium coach Euro 4 air suspensi nomor sebenarnya untuk sasinya ini belum support Euro 4 ya ini hanya tonton di dalam aja biar lebih air gajeng lagi lalu untuk bagian belakang ada tarabus ini adalah merek karpet lalu ada media kamu silat dibawahnya ada logo fasilitas di belakangnya ada ini ya tulisan stiker hino RM280 dan dibagian belakang bawahnya lagi ada ECR66 atau stiker uji guling yang ada di karu seri laksana oh ya untuk bagian ini bodinya ini cukup simpel hanya ada PO persona terus dibagian bawahnya ada PT nya gitu ya itu untuk nomor serinya itu ngawur ya ini SI 03 lalu untuk velgnya menggunakan velg Alcoa untuk ringnya itu yang berwarna hanya bagian depan dan untuk ringnya itu seperti ini kita coba dekatkan ya tuh jadi ringnya itu seperti ini merahnya itu hanya diwarnai di bagian ring saja kalau di bagian ringnya tengahnya itu polos ya jadi seperti ini lebih enak ya buat dilihat lalu untuk bannya ini menggunakan handcook ya kurang lebih standar ya untuk bannya lalu kita ke bagian belakang langsung aja kita ke bagian belakangnya itu seperti ini ini seperti spek sebu ke busubur jaya ya untuk liverynya namun lalu bagian belakangnya ini masih floating roof untuk bagian belakangnya jadi seperti ini untuk bagian atas di sini ada XCD Prime lalu ada pariwisata logo Hindu pasana indah laksana lalu ada nomor reservasi itu ngawur ya nomornya lalu ada SR66 ya spesial dari PO Laksana eh bukan PO Laksana karis seri laksana ya lalu disini ada SE03 bisa via seperti biasa PO persona indah ini adalah mengutamakan dari keselamatan dari penumpang gitu ya lalu untuk bagian saming kiri disini ini untuk pintunya kan menggunakan itu model belakangnya jadi seperti ini seperti pada umumnya bus pariwisata lalu disini ada ini semacam surat keterangan dari busnya ya jadi seperti ini di kaca juga ada ini harusnya kaca itu bagian dalamnya ini masih bagian luar nanti mungkin saya pindah di bagian ini ya bumerangnya ini ini kan ada kaca kecil nah mungkin saya pasang disitu mungkin jadi biar kelihatan tidak di dalam gitu ya ini kan enggak di luar gitu ya masih jadi seperti ini ini kacanya gelap gelap banget ya oke untuk detail yang lainnya ini untuk busnya itu real pariwisata ya jadi tidak hanya di bagian luarnya saja namun bagian dalamnya juga special request pariwisata nah untuk requestan pariwisata ini saya saya dulu ya untuk requestannya itu sejak awal SR2 ini open ya open order gitu ya jadi saya requestnya itu tidak ada toilet jadi diganti dengan full seat pariwisata namun kalau ini pariwisata ini seatnya masih dua-dua ya jadi jadi kelasnya itu seperti super eksekutif gitu jadi lebih terkesan premium gitu ya karena untuk seatnya dua-dua dan bagian belakang juga dua-dua gitu ya jadi tidak ada kursi panjang yang ada di bagian belakang belakang gitu ya untuk seat kenratnya atau TL itu seperti ini ini drivernya harusnya kalau tengah itu ada ini joktl ya namun ini tidak ada tunggu saya lupa ya untuk kasih joktl lalu untuk bagian partisi ini belum ada dispensernya karena dulu itu belum sempat kepikiran kalau pengen ada dispenser kalau misalnya pasornya indah ini ada dispensernya DJ bus lima yang single glass ini RM280 dan juga yang volvo b11r kalau nggak salah itu Oh ya untuk stiker hino rm ini hanya tembelan ya karena untuk bagian dalamnya itu masih menggunakan hino rk8 jadi seperti ini dan detail yang lainnya itu adalah di bagian ini sepion driver itu masih ada gitu ya jadi terdapat sepion interiornya gitu ya untuk bagian lainnya kaca atas ini terdapat sunscreen namun gelap ya karena untuk AO atau AOR dari kacanya itu saya gelapkan gitu ya nah jadi begitu nggak kelihatan gitu ya jadi seperti itu oke kita coba untuk test drive karena ini adalah armada sebenarnya itu sudah lama saya ingin buat gitu ya namun bingung untuk coraknya itu mau pakai corak kapa gitu ya jadi saya langsung aja cobain pakai coraknya subur saya gitu ya walaupun nanti kayak X subur saya namun kan subur saya ini liverynya keren gitu ya top ini cocok buat jadu series ataupun yang XCD seperti ini gitu ya tuh keren polo ini apalagi detailnya itu bagian atas ini kan ada semacam antena seperti Scania gitu ya dan antena ini ya seperti media komunikasi gitu ya jadi biar lebih enak dan juga jelas untuk media komunikasinya jadi misal mau berkomunikasi dengan unit lain itu bisa jadi seperti itu tuh jadi nggak aja polosan kalau kita lihat dari jauh kan enak ya kayak generasi kedua padahal ini kan generasi tiga nggak ada chrome-nya di bagian tengah ini saya akilin gimana caranya biar tengahnya itu enggak begitu polos gitu ya kalau polos itu menurut saya itu kayak kurang gitu ya jadi lebih enak seperti ini walaupun kalau deket itu kayak kurang masuk namun kalau dari jauh ini masuk sekali teman-teman jadi seperti itu saya tuh apa ya dulu itu lupa teman-teman kalau sebenarnya itu generasi kedua itu lebih cakep ya namun nggak apa-apa lah ya untuk ini generasi dua masih bisa kita akalin menjadi generasi kedua eh bukannya generasi tiga bisa kita akalin menjadi generasi kedua gitu ya oke untuk animasinya mungkin teman-teman ada yang penasaran ya ini animasi nomor tiga bukaannya jadi untuk bukannya itu tidak terpisah jadi gabung jadi satu seperti ini dan yang saya bingung itu adalah ini ya di bagian atas itu ada ini nah negasi sr2 ya di bagian mesinnya itu ini sebenarnya mau dipasang di bagian belakang atau gimana ya ntar ya kita coba cek tuh itu kan ada ini ya stiker legacy sr2 ya jadi belum terdapat oh ini kayaknya aslinya mau ditempel di belakang gitu ya mungkin ya seperti itu lalu untuk escr66 itu saya bikinkan stiker sendiri ya karena dari bawaannya itu enggak ada dan saya pasang itu diatasnya karena supaya lebih lepas gitu teman-teman karena kalau bawahnya itu kayak terlalu ngepras sama lakukan gitu ya jadi kelihatan ketaras seperti stiker ya jadi kurang begitu bagus gitu gitu teman-teman selamat menikmati